Dukung peningkatan kualitas layanan Setiba TV Dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 Atas nama media Setiba Makassar Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min shurur anfusina Wasayyi'ati a'amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudzil falamudillalah Asyadu an la ilaha illallah Bitaqwa Allah Fakat qalallahu ta'ala Kita berkumpul di masjid Allah subhanahu wa ta'ala Mendekatkan diri kepadanya Dengan melaksanakan Kewajiban kita di hari ini Salat jumat Secara berjamaah di masjid Allah subhanahu wa ta'ala Jemaat jumat yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang ini kita telah berada di akhir dari bulan Sepuluh Kedua dari bulan suci ramadhan Dan Kurang lebih dua hari lagi Kita akan memasuki Sepuluh akhir dari bulan suci ramadhan Nikmat yang sangat besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Jika kita ditakdirkan Sebagai orang-orang yang Mendapatkan kesempatan Berada di Sepuluh akhir dari bulan suci ramadhan Sebab dia adalah merupakan Peluang yang sangat besar Kesempatan yang sangat berharga Untuk bisa meraih Kemuliaan dari Laylatul Qadr Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Di dalam Al-Quran Keutamaan daripada malam tersebut Mungkin saja Orang-orang yang terbaring Di rumah atau di rumah sakit Dalam keadaan lemah Berangan-angan Jika bisa Jika bisa Mendapatkan Sepuluh malam terakhir ini Dengan keadaan sehat Mungkin manusia-manusia Yang berada di Alam kuburnya Berangan-angan Jika bisa mendapatkan Sepuluh malam terakhir ini Sepuluh malam Yang salah satu Di antara malam-malamnya Adalah Laylatul Qadr Khairun min alfi syahrin Lebih baik daripada Seribu bulan Amalan yang dilakukan Di dalamnya Lebih baik Bukan hanya setara Tetapi lebih baik Daripada seribu bulan Berturut-turut 83 tahun lebih Amalan yang dilakukan Kurang lebih 12 jam Itu akan jauh Lebih baik daripada Amalan yang dilakukan Tanpa henti-henti Selama 83 tahun lebih Sungguh ini adalah Merupakan kesempatan Yang sangat berharga Yang Tidak pantas Sebagai kita orang yang beriman Untuk Melalaikannya Membiarkannya Begitu saja Berlalu Tanpa ada amalan Yang berarti Kalau saja Kurang lebih 20 hari Yang lalu Kita Banyak kelalaian di dalamnya Banyak melakukan Perbuatan-perbuatan Yang Tidak mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kelalaian Kelalaian Yang mungkin saja Sekarang akan kita Tidak menghargai Dan memahami Begitu Bernilainya Bulan suci Ramadhan ini Maka Maka kalau Kelalaian-kelalaian itu Terjadi pada diri kita Maka Pasang tekat Yang kuat Jangan sampai 10 hari terakhir Tersebut Juga terulang Sebagaimana Hari-hari sebelumnya Kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Untuk dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Dari amalan-amalan Tersebut Bertepatan Dengan malam Netul Qadr Yang mungkin saja Menjadi Bekal kita Menuju Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Dengan doa-doa kita Di malam-malam tersebut Didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dikabulkan Sehingga kita Termasuk Orang-orang Yang dibebaskan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari api neraka Jemaat Jumat Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita Merenungkan Satu malam Yang mulia tersebut Jika Seandainya Salah seorang Di antara kita Sebagai seorang Karyawan Lalu dalam Satu bulan Kita bekerja Kita digaji Tarlah misalnya Tiga juta rupiah Lalu pimpinan kita Mengatakan Kamu saya tugaskan Untuk bekerja Satu malam saja Dua belas jam Dan saya akan Gaji Seribu kali lipat Atau lebih Dari gaji yang biasa Satu malam Bekerja Digaji dengan Tiga miliar Sementara dia Sementara dia Satu bulan Bekerja Hanya mendapatkan Gaji Tiga juta rupiah Pasti orang yang Berakal Orang yang memiliki Hirz Antusias Dan ketamakan Terhadap harta tersebut Tidak akan Membiarkan Kesempatan itu Dia akan Mengorbankan Segala sesuatu Mengorbankan Mengorbankan Kedekatannya Dengan keluarganya Demi Memburu Upah yang Disiapkan oleh Pimpinan tersebut Nah bagaimana lagi Allah SWT Al-Karim Al-Jawad Telah mengabarkan Kepada kita Khairun Min Al-Fishahrin Tentu kita tidak akan Membiarkan Malam tersebut Apalah artinya Dua belas jam Kita terus Beribadah Demi mendapatkan Kemuliaan Seribu bulan Bahkan lebih baik Daripada seribu bulan Maka ini Adil merupakan Kesempatan Yang sangat berharga Dari Sepuluh hari Terakhir tersebut Kita tidak mengetahui Kapan terjadi Namun Rasulullah S.A.W. Telah Menyampaikan Kepada kita Carilah Carilah dia Di sepuluh hari Terakhir Pada malam Malam ganjil Jemaat Jumat yang dimilakan Allah SWT Malam-malam ganjil Hanya lima malam Malam 21 Malam 23 Malam 25 Malam 27 Dan malam 29 Apakah kita masih lemah Dan tidak mampu Untuk memanfaatkan Hanya lima malam saja Untuk memburu Kemuliaan yang Merupakan Kesempatan hidup kita Kesempatan yang bisa Mengantarkan kita Kepada Rida Allah SWT Kalau saja Misalnya Ada seorang Milyarder Mengatakan Siapa saja Yang menanti Di rumahnya Atau menanti Di suatu tempat Dan akan Saya berikan Ganjaran Milyaran rupiah Dengan catatan Dia berjaga Di situ Dan kapan Saja saya lewat Saya akan berikan Namun Dia tidak mengetahui Kapan orang ini Akan lewat Untuk memberikan Hadiah tersebut Maka pasti Dalam Sepuluh malam tersebut Dia tidak akan tidur Untuk menjaga Kapan orang tersebut Akan lewat Karena dia tidak tahu Kapan akan lewat Orang yang Yang datang Membawa hadiah itu Nah begitulah Layatul Qadr Kita tidak mengetahui Kapan pastinya Yang jelasnya Rasulullah SAW Menyampaikan pada kita Bahwasannya dia Sepuluh malam terakhir Dan lebih Besar peluangnya Pada malam-malam Ganjir Maka jangan sampai Kita dalam keadaan Lalei Kita dalam keadaan Tertidur Kita dalam keadaan Sibuk Dengan kegiatan-kegiatan Duniawi Sementara kemuliaan Malam tersebut Turun Dan kita tidak Dalam keadaan Beribadah kepada Allah SWT Apa yang kita inginkan Di hari Pakaian Makanan Maka dua hari ini Adalah merupakan Kesempatan Untuk menyelesaikan Semua Urusan-urusan tersebut Agar supaya Sejak Tenggelamnya Matahari Di hari Dua puluh Ramadhan Kelak Pada malam Senin Tidak ada lagi Kegiatan-kegiatan Lain Kecuali Fokus Beribadah Kepada Allah SWT Dan sangat Disayangkan Kalau malam-malam Yang penuh Dengan Keberkahan Tersebut Yang merupakan Malam-malam Terbaik Sepanjang Tahun ini Terlewatkan Begitu saja Tanpa ada Amalan-amalan Ibadah Berupa Solat Zikir Doa Membaca Al-Quran Yang kita lakukan Barakallahu Liwalakum Fil-Quran Al-Azim Wa nafa'ani Wa iyaqubi mafihi Minal-ayati Wa zikir hakim Akul Matasema'un Astaghfirullah Liwalakum Pastaghfiruhu Innahu Wal-Ghafuran Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wal-Akhibatul Lilmuttaqin Wala'udwana Illya'ala Zalimin Wa ashadu Wa ashadu An la ilaha Illya'allahu Wahdahu La syarikalah Wa ashadu Anna Muhammadan Abduh Warasuluh Allahumma Salli Wa sallim Ala Nabiyina Muhammad Wa ala Alihi Wa sahbihi Ajma'in Amma Ba'duh Jema'at Jumat Yang dimilakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Marilah Kita Menghidupkan Malam-malam Tersebut Sebagaimana Panutan Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa sallam Menghidupkannya Aisyah Radiyallahu Kala'an Mengatakan Bahasanya Rasulullah Sallallahu Iza Dakhal Al-Ashru Jika Telah Masuk Sepuluh Hari Terakhir Dari Bulan Suci Ramadhan Rasulullah Sallallahu Mengencangkan Pakaiannya Menunjukkan Bahasanya Beliau Bersungguh-sungguh Menghidupkan Malam-malamnya Dan membangunkan Keluarganya Agar Supaya Sama-sama Bisa Mendapatkan Meraih Keutamaan Dari malam Layatul Qadr Jika Di tahun ini Kita tidak bisa Beriktikaf Karena Wabah yang masih Dikhawatirkan Menjangkit Dan menyebar Maka setidaknya Kita bisa Menghidupkan Malam-malam tersebut Di rumah kita Atau setidaknya Kita bisa Memanfaatkan Malam-malam tersebut Datang ke masjid Untuk Memperbanyak Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Dengan ibadah Kita di malam-malam Tersebut Tercatat Sebagai amalan Yang lebih baik Daripada seribu bulan Dan marilah Di hari Jumat Yang mulia ini Kita banyak berzikir Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Berdoa Kepadanya Agar supaya Kita diberikan Kesempatan Untuk Menikmati Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Di malam-malam Yang akan datang Yang merupakan Malam-malam Yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Al-Ikhwanina Al-Ladzina Sabakuna Bil-Iman Wala Taji'al Fikulubina Ghilal Lilladzina Amanun Rabbana Inna Kera'uhur Rahim Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurrat A'yum Wajialna Limuttaqina Imama Allahumma Jialna Min Otakai Min An-Nar Fihada Shahrul Kareem Allahumma Jialna Min Otakai Min An-Nar Rabbana Atina Fidh Diniya Ibadah Allah Inna Allah Yamur Bil-Adil Wal-Ihsan Wa Ita'id Al-Qurbah Wa Yanha'an Al-Fahshai Wal-Munkari Wal-Baghi Ya'idhukum La'allakum Tadakkarun Fadkur Allah Al-Ali Yadhkirkum Wa Yashkir Ala Ni'amih Yazidkum Waladzikur Allah Akbar Wallahu Ya'lam Matusna'un Yashkir 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 Walado Yashkir Hw Amazing Yhish Hal Den Bell If Yashkir K Shum